Intro Ribuan rumah warga yang terletak di daerah pinggiran pantai Belawan habis terendam banjiroh. Bahkan sejumlah badan jalan Sumatera, veteran pajak baru serta kapten R. Sulian juga tak luput tergenang air laut tersebut. Yono salah satu warga Belawan mengatakan pasang air laut terjadi setengah bulan sekali. Bahkan terkadang pasang air laut juga terjadi pada malam hari. Pasang air laut ini sering terjadi akibat adanya reklamasi. Yono juga berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan para warga yang berada di sepanjang daerah pesisir. Ijin Pak, ini air pasang dari mana asalnya Pak? Oh ini banjir roh namanya. Banjir roh ini tidak tahu jadwalnya waktunya kapan. Masyarakat sekarang di Belawan ini bingung dengan banjir roh ini. Karena nggak ada waktu dan ketentuannya dia pasang. Jadi masyarakat Belawan ini dengan kejadian pasang roh ini merasa kecewa dengan aparat pemerintahan khususnya. Tidak ada solusi terbaik untuk memperbaiki supaya ini jangan terjadi berulang kali. Karena masyarakat Belawan resah dengan adanya banjir roh ini. Harapan Bapak Pak tentang bantuan dari pemerintah tentang air banjir dari air laut Pak? Gimana Pak? Harapan saya sebagai warga Belawan meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki dan pernah berjanji pada saat itu akan membangun benteng-benteng di pesisir pantai. Tetapi realisasinya sampai sekarang tidak ada. Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata Salam Tribrata Salam Tribrata Terima kasih.